Assalamualaikum adek-adek, mari kita belajar lagi matematika bersama Kak Wahyu Tapi sebelum kita mulai belajar, kalian berlangganan dulu ya channel kakak, terima kasih Nah sekarang kakak akan bahas soal trapezium Ini soal ini sering keluar untuk kelas 4 SD dan sering diulang lagi di kelas 7 Ini juga sering keluar di kelas 7 ya Nah disini kakak punya contoh soalnya Sudut A, B, C A, B, C berarti yang di tengah ya A, B, C, O itu berarti yang di tengah Yang ini ya, A, B, C yang di tengah Huruf B nya dimana disini, berarti dia 30 derajat Sekarang katanya Sudut A, D, C Yang ini berapa gitu kan Nah sekarang yang diartis ini Trapezium, trapezium apa? Ini ada tandanya, ini sama ini Artinya sama panjang Trapezium apa nak? Trapezium sama kaki Kalau sama kaki, berarti sudut B, A, D itu sama dengan sudut A, B, C Kenapa sama kak? Karena dia trapezium sama kaki Berarti ini juga 30 derajat Sampai sini ngerti? Nah inget kan sifat trapezium Memiliki 2 garis yang sejajar Berarti C, D itu sejajar sama dengan A, B Nah kalau 2 garis sejajar Nah berarti sudut ini sama ini Itu sudut apa? Sudut dalam sepihak Berarti dijumlahkan berapa? Dijumlahkan 180 Berarti sudut B, A D ditambahkan dengan sudut A, D, C Itu sama dengan berapa? 180 derajat Kenapa 180 derajat? Karena dia sifatnya apa? Dalam sepihak Gitu ya, dalam sepihak itu gini Ini kan gini Misalkan ada garis gini Nah ini sama ini Dijumlahkan itu 180 Ini sama ini juga dijumlahkan 180 Kalau dia 2 garis ini sejajar gitu ya Nah tadi ya B, A, D nya berapa? B, A, D nya 30 derajat Ditambah sudut A, D, C Sama dengan 180 derajat Nah berarti ketemu dong Sudut A, D, C nya berarti berapa? 180 dikurangin 30 derajat Berapa nak? 150 derajat Gitu ya nak ya Jika kalian ada pertanyaan Kalian boleh komen di video kakak Dan jangan lupa menangkan Dan terima kasih